Jokowi Maruf Amin Jokowi Maruf Amin Bom Tamrin, Bom Surabaya 2018 ini ketika banyak sekali penangkapan teroris ini kemudian yang mengubah persepsi dan dunia radikalisme Indonesia. Bom Tamrin menyasar polisi targeted khususnya aparat yang dinilai togut ya. Sementara Bom Surabaya melibatkan anak radikalisme bisa menjangkiti siapa saja kemudian ini disadari oleh pemerintah. Dan anak disini menjadi sosok yang pada saat yang sama harus diselamatkan karena korban tapi juga harus pelaku. Tapi kemudian juga dilihat sebagai pelaku jadi ini yang kemudian mengubah pola pikir, mengubah pandangan pendekatan cara untuk menangani terorisme dan radikalisme di Indonesia. Sementara tahun 2019 penangkapan teroris juga masih gencar yang terbaru kita lihat kembali adalah penyerangan terhadap Menko Polukam Wiranto yang juga melibatkan anak. Dan ini kalau misalnya Anda ingat jadi pada saat kejadian ditangkap ada anak belakangan baru disampaikan oleh polisi bahwa anak ini sebenarnya sudah dibekali oleh pisau. Jadi Anda bisa membayangkan apa yang terjadi sekarang. Kita melihat sekarang PR besarnya pemerintah apa? Melihat mengapa bisa terjadi seperti itu? Apa yang salah? Siapa yang harus bertanggung jawab? Bagaimana dengan program deradikalisasi yang selama ini berjalan atau tidak? Bagaimana juga dengan pendekatan aparat berhasil atau tidak? Kita lihat yang sekarang yang berikutnya Karhutlah. Mengapa ini PR besar? Karena sampai sekarang masih terjadi saat ini pun juga masih banyak titik panas di wilayah Kalimantan. Jadi ini juga harus segera diselesaikan oleh Jokowi Ma'ruf. 2015-2018 3,4 juta hektare lahan terbakar versi Greenpeace Indonesia. Dan sebenarnya banyak yang menilai penegakan hukum terutama untuk Karhutlah ini sangat lemah bagi pemerintah terkait dengan uang ganti rugi. Jadi fonisnya sudah ada bagi sebelas pihak yang bersalah. Uang ganti ruginya sampai saat ini belum dieksekusi jumlahnya gak main-main. 18,9 triliun. Ketika uang ini nanti bisa terrealisasi, bisa dieksekusi tentunya bisa membantu budget untuk pemulihan lingkungan. Dan ketika uang ganti rugi ini belum ditagihkan kepada mereka yang sudah kena fonis. Jadinya apa? Jadinya efek jeranya tidak ada. Pembakaran ada lagi, ada lagi masih terjadi sampai sekarang. Bagaimana dengan pelanggaran HAM masa lalu? Ini juga janji kampanye Jokowi 2014 yang juga belum terrealisasi. Sejak kampanye dulu belum beres, Komnas HAM memberikan rapor merah, kasus HAM berat dikatakan tidak ada kemajuan. Bagaimanapun janji itu kan sempat diberikan oleh Jokowi pada saat 2014 dan sempat memberikan harapan untuk para korban. Kontras Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan juga mengatakan Jokowi ingkar janji malah. Pada saat itu kalau kita ingat memang sempat mengundang para peserta aksi kamisan ke dalam istana berdialog. Tapi belum ada kepastian dan jawaban untuk mereka sampai sekarang. Kontras menilai militi. Ya kita lihat sekarang yang berikutnya ya. Kita lihat sekarang. Oke masalah Papua ini kembali merebak bulan September ini. Kita lihat bergerak dari bulan Agustus September tahun ini dan ini harus segera diselesaikan oleh pemerintah Jokowi Maruf. Dan sudah tidak bisa lagi di permukaan ya misalnya gimmick bertemu dengan masyarakat Papua, bertemu dengan pemuda Papua. Sudah tidak bisa lagi di tingkat itu. Banyak pihak menilai, peneliti LIPI mengatakan menilai ini sudah harus diselesaikan sampai akar-akarnya. Dan pendekatan militer menurut kontras tidak bisa lagi dilakukan di Papua. Apa yang dilakukan harus melakukan pendekatan dialog, diajak bicara. Karena mereka pun juga bisa diajak, Marsyarakat Papua bisa diajak bicara, bisa diajak duduk bersama untuk menjelaskan apa saja keinginan, apa saja yang ingin dinegosiasikan, apa saja yang diminta dari pemerintah Indonesia. Oke dan ini tentu saja masalah Papua ini kemarin sempat mencetus beberapa unjuk rasa di Papua dan Papua Barat yang berakhir. Terus jadi semestinya dan banyak yang mengatakan bahwa bara itu tetap masih ada, tetap menyala dan bisa dinyalakan, dipantik kapan saja. Nah itu yang harus segera dibereskan oleh pemerintah sekarang. Jadi tidak perlu lama-lama. Berikutnya soal KPK, Oktober 2019 ini bagaimanapun soal KPK masih menjadi perhatian, Undang-Undang KPK kemarin resmi berlaku dua hari yang lalu, Undang-Undang KPK baru yang direvisi, yang kemudian memantik unjuk rasa mahasiswa di beberapa titik hingga menimbulkan korban jiwa. Bagaimanapun polemik Undang-Undang KPK ini harus segera diselesaikan, apa yang terbaik yang bisa dilakukan, memang masih banyak yang mengatakan KPK masih bisa kerja kok. Tapi KPK sendiri mengatakan sudah tidak bisa maksimal, terkotak di sana-sini, bahkan masih ada beberapa Undang-Undang yang masih tidak jelas dan bertentangan satu sama lain. Itu harus segera diselesaikan, salah satunya banyak yang mendorong untuk perbu. Kita lihat apakah langkah itu akan diambil. Dan satu lagi juga ada kasus penyiraman terhadap novel Baswedan, penyiraman air keras yang menyebabkan ia cacat sekarang, itu belum selesai juga, akan ditagih sebenarnya bagaimana hasil dari investigasi. Jadi sudah ada hasil TGPF, kemudian diserahkan kepada Polri, apakah kemudian sudah bisa diungkap 31 Oktober batasnya. Itu bisa dilihat. Di dunia pendidikan, yang membuat geger dunia pendidikan kemarin pada bulan Juni, Juli, kita lihat bagaimana soal sistem zonasi. Sistem zonasi, sistem domisil yang sebenarnya sudah dilakukan, sudah disosialisasikan sejak tahun 2017 ya. Ini tidak akan menjadi masalah jika infrastruktur pendidikan dan kualitas gurunya rata. Permasalahannya sekarang, infrastruktur pendidikan belum rata, kualitas guru belum rata, standar sekolah belum semuanya rata. Jadi itu yang menjadi masalah sekarang dan itu harus juga diselesaikan karena masa-masa pendaftaran sekolah sekarang juga sudah banyak orang tua-orang tua yang sudah survei, sudah lihat-lihat sekolah, pilih mana yang paling baik untuk anaknya. Tentu semua orang tua ingin yang terbaik untuk anaknya. Dan itu sebaiknya juga dibantu dan didorong, disupport oleh pemerintah. Nah, tadi di awal saya sempat menyampaikan akan ada lembaga talenta yang akan dibikin oleh pemerintah. Nah, bicara soal talenta ada kabar baik untuk kita semua di tengah hiruk-pikuk pelantikan ya. Pravin Jordan dan Melati Deva Oktavianti berhasil lolos ke babak final Denmark Open 2019. Dan campuran Indonesia ini sukses mengalahkan pasangan dari Taiwan, Wan Chin Ling, Cheng Chia 21-12 dan 21-12. Oke, itu berita yang menggembirakan sekali. Saya jeda dulu program spesial CNN Indonesia. Selamat bekerja Jokowi Marfamin kembali setelah judas.